Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rejekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Update kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, netizen, polisi seharusnya gunakan jasa ini. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate, kalau sudah mari kita lanjut. Hari ini selasa tanggal 18 Agustus tahun 2022, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel tepat 5 bulan. Kerja keras polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga membuahkan hasil. Padahal puluhan saksi terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah diperiksa dan dimintai keterangan. Selain itu juga, sketsa wajah tampak samping dan belakang sudah dirilis dan disebar polda jabar. Tapi sang eksekutor masih bebas menghirup udara segar. Dan, para saksi yang sering dimintai keterangan terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, diantaranya Yosef, Yoris, Mimin, dan Danu. Kapan polisi mengumumkan tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Amel ini? Hingga saat ini, polisi belum mengumumkan tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Semoga saja secepatnya ada titik terang. Belum terungkapnya siapa tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, memicu penasaran netizen. Dikutip Desjabar dari Youtube Anjas di Thailand dengan judul, Saat ramai warga datang otak dan pelaku masih ada di lokasi Subang, yang diunggah tanggal 16 Januari tahun 2022, netizen turut serta menjadi pengamat bahkan memberikan analisanya terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Kalau memang gak salah, kenapa sibuk pembelaan diri dan sewa pengacara? Seharusnya kalau ingin kasus terungkap sewala detektif daripada sewa pengacara, kata Ed Mafaza Nurayla salah satu netizen yang menyimak video Youtube Anjas. Jika saja saya sebagai keluarga korban di Jalan Cagak, saya akan memberikan 1 miliar bagi orang yang bisa menemukan pelakunya, bukan malah sibuk mencari pembenaran sendiri sampai menyewa pengacara Ed Atar Altaras. Berbagai analisa pakar hukum, Youtuber maupun para netizen sudah pasti dikuasai penyidik, tapi nyatanya 5 bulan kasus pembunuhan ini belum terungkap. Berarti kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini tergolong sulit dibuktikan secara hukum, ujar netizen lainnya. Beberapa pakar hukum dan dosen kriminal Anjas menduga polisi sudah mengetahui otak atau dalam pembunuhan, bahkan mereka menduga kalau polisi sudah mengantongi nama-nama pelaku dan pembantu pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, namun belum diumumkan karena belum kuat bukti. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.